Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih ingat Mesya anak Kiwil dan Maggie Dulu sedih disebut mirip ayahnya kini ngaku bangga Masih ingat Mesya anak Kiwil dan juga Maggie Wulandari Sempat sedih dibilang mirip ayahnya kini ngaku bangga Mesya juga membeberkan kedekatannya dengan sang papa Mesya nampaknya sudah mulai cuek dengan cibiran netizen mengenai dirinya Putri Maggie Wulandari sempat jadi korban buli Dan kini akui bangga dengan sang papa Diketahui beberapa waktu lalu Anak Maggie Wulandari dan Kiwil Mesya menjadi sorotan Lantaran ia mengungkapkan kesedihannya setelah disebut mirip dengan sang papa Setelah menyampaikan keluh kesahnya Mesya mengaku belum sempat bertemu dengan Kiwil Bahkan terakhir keduanya bertatap muka sudah sejak satu tahun yang lalu Belum ketemu sama papa Teleponan sih jarang Terakhir kayaknya tahun lalu deh Tandas Mesya Dilansir dari manado.ribunews.com Meski begitu Mesya mengungkapkan rasa bangganya Memiliki papa seperti Kiwil Selain itu ia juga merasa senang ketika sering diajak jalan-jalan oleh sang papa Bangga suka jalan-jalan bareng sama papa Bebernya Dalam kesempatan itu Maggie Wulandari turut mengungkapkan awal mula anaknya dihujat Kala itu ia membagikan video keseruan dengan Mesya di sebuah aplikasi Kala itu memang mantan istri Kiwil ini berdandan tebal karena baru selesai melakukan endorse Awalnya Aku posting di tiktok memang kondisinya aku lagi make up karena memang abis ngerjain endorse Tapi memang Mesya kulitnya ikan hitam Mamahnya kulitnya putih kata Maggie Wulandari Sampai ada komentar dari warganet yang meminta agar Mesya didandani terlebih dahulu Mendapati itu Mulanya Maggie Wulandari masih memilih untuk tak menggubris Suami Maggie Wulandari itu sampai turun tangan untuk memberikan pengertian ke putri Kiwil Meski begitu keduanya mendapatkan pembelaan dari warganet yang lainnya Mesya yang masih berusia 11 tahun pun merasa tidak perlu untuk berdandan Itu komen pertama aku masih diem tuh Nggak aku bales Ada yang belain sih Masa anak kecil disuruh make up banyak yang membelain tuh uturnya Tak sampai disitu Tak sedikit warganet yang membandingkan rupa ibu serta anak Hingga akhirnya Mesya sempat mengatakan ogah disebut mirip dengan Kiwil Terus ia lebih fatal lagi karena Mesya bilang nggak mau dibilang mirip papa Terang Maggie Wulandari Menurutnya tak ada yang salah dengan sosok Kiwil Hanya saja Mesya menjadi merasa tidak percaya diri Setelah penampilan sang papa dihujat habis-habisan oleh warganet Nggak ada yang salah cuma Mesya merasa oh berarti gue jelek tambahnya Mesya sendiri mengaku sedih mendapatkan perundungan soal fisiknya Akan tetapi ia mendapatkan pengeluatan dari ayah sambungnya suami baru Kiwil Sedih sih tapi ayah ngomong kalau misalnya nggak ada papa kamu nggak ada aku jelas Mesya Lanjut Mesya merasa tak secantik setelah membaca komentar warganet soal rupa sang papa Aku itu sebenarnya kayak merasa jelek kalau misalnya dibilang kayak papa Karena awalnya itu netizen bilang papa kayak item jelek Jadinya aku merasa aku nggak cantik imbuknya Untuk membasarkan hati sang putri Maggie Wulandari meminta Mesya dapat menerima pemberian sang pencipta Ia pun telah melarang anaknya untuk membaca komentar-komentar dari warganet Bahkan ultimatum sudah disampaikan Yakni ponsel akan diambil apabila masih membaca komentar Makanya aku bilang udah biarin aja nggak usah dibaca Lanjutnya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog Purita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax